Pihak kepolisian mengungkap fakta-fakta baru insiden lagamau di tol Jakarta juga sampai km 58 yang terjadi pada Senin 8 April 2024. Kakor Lantas Polri Irjen A. An Suhanan mengatakan ada kelalaian dari sopir Grand Mag. Hal tersebut berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan 13 orang tersebut kini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara sopir Grand Mag diduga memacu kendaraan lebih dari 100 km per jam. Pengembudi Grand Mag juga diduga tidak menginjak rem sebelum terjadi benturan. Selain itu mobil Grand Mag juga membawa penumpang yang melebihi kapasitas sehingga mempengaruhi keseimbangan kendaraan. Diketahui tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terjun ke lokasi untuk memeriksa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Amat Wili dan investigator senior KNKT menyebut ledakan terjadi dua kali pada kendaraan Grand Mag. Menurutnya ledakan tersebut disebabkan karena tumpahan BBM mengenai area mesin yang panas dan menimbulkan api. Dengan cepat api merebet dan menyulut tangki BBM di bagian belakang sebelah kanan mobil. Meski begitu pihaknya masih belum bisa menyimpulkan apa yang jadi penyebab kecelakaan tersebut. Wili dan menyebut banyaknya korban tewas karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.